Pembicaraan netik kita kali ini adalah seorang pria asli Makassar yang lahir di Jakarta. Mulai berkenalan dengan bisnis tiens dan menjalankan usahanya ketika masih duduk di bangku kuliah di Tiga Teknik Sipil di Politeknik Jakarta. Walaupun belum pernah memiliki pengalaman bekerja, sebagai lelaki beliau menyadari tanggung jawab yang akan ditanggung ke depan tidaklah mudah. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, serta terus mengikuti sistem dari One Vision, saat ini beliau telah menerima reward dari tiens, yakni motorcycle, palm mili car, dan luxury car BMW, serta jalan-jalan ke Asia, Eropa, dan Australia. Selain itu, beliau juga sudah membantu banyak grupnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia menerima reward motor dan mobil, serta jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis tiens? Inilah sukses story dari Farid Akbar. Ternyata saya baru ingat ya, ibu saya, nenek saya, itu asli malang, jadi singo edan juga nyampe disini Bapak Ibu ya. Kalau di rumah tuh jaim ya, kalau gak ada lompat-lompat kayak tadi Bapak Ibu. Jadi Anda jangan kaget ya, ini karena auranya Anda, saya jadi ketularan, jadi singo edan makanya Bapak Ibu. Nah, ini foto masih zaman kecil Bapak Ibu ya, saya anak cowok pertama dari lima bersaudara. Anak keempat Bapak Ibu ya, adik saya yang terakhir baru cowok lagi. Bapak Ibu kalau dengar nama anak cowok pertama Bapak Ibu, apa yang teringat di kepala Anda sekarang? Tulang punggung keluarga, benar. Masa depan keluarga, tanggung jawab keluarga, harga diri keluarga. Dulu, pas zaman kita kecil, kita gak ngerti. Tapi makin kesekan depan, makin kedepan, makin kedepan, makin terasa gak Bapak Ibu? Makin terasa. Pertanyaannya, kalau anak cowok pertama gagal, siapa yang mau ngurus orang tua kita, benar gak? Tapi ternyata, karena galan hidup juga gak terlalu semulus yang kita pikir-pikir Bapak Ibu ya. Ayah saya pengusaha sukses Bapak Ibu ya, di usia muda, dia punya usaha percetakan, zaman dulu mah. Tender mah luar biasa, dia gampang banget dapet ya. Ayah saya sempat punya beberapa rumah, terus juga ada juga mobil. Singkat cerita, next Pak. 1984, di usia saya sekitar 2 tahun. Kejadian yang gak kita pernah duga Bapak Ibu. Ayah saya meninggal, sehingga yang namanya usaha konvensional, kira-kira kalau playmaker-nya nih, otak serangannya, gak ada. Bisa gak usaha konvensional berlanjut Bapak Ibu? Biasanya gak bisa. Kalau sudah namanya usaha konvensional Bapak Ibu, yang paling ngerti udah gak ada, yaudah turun semua itu Bapak Ibu. Dari usia saya 2 tahun, nah pertanyaannya, yang lanjutin siapa? Ibu saya cuma ibu rumah tangga Bapak Ibu ya, gak terlalu bisa nguasain bisnis. Pertanyaan selanjutnya, nafkah keluarga bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin seperti itu ketika orang tua gak ada? Semua jadi tanda tanya. Nah dari situ saya belajar Bapak Ibu ya. Pengeluaran biaya hidup itu pasti. Pemasukan itu tanda tanya Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya melanjutkan hidup ketika penghasilan utama dari keluarga kita itu berhenti. Nah akhirnya 2 rumah, 1 mobil Bapak Ibu ya, itu terpaksa dijual. Kita benar-benar sisa tinggal 1 rumah. Nah ternyata seperti buku yang di Cashflow Quadrant bilang Bapak Ibu ya, kami bertahan benar-benar gara-gara kami punya aset rumah tinggal 1 itu tadi. Rumah itu kita kos-kosin, kos-kosannya itu buat nghidupin 5 orang anak. Waktu itu kakak saya paling tua itu masih 6 SD kalau gak salah. Perjalanannya masih panjang sekali. Ibu saya gak punya pekerjaan, kita hidup dari kos-kosan Bapak Ibu. Nah pelajaran yang diambil adalah, next Pak. Bangun aset secepatnya itu penting Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita punya jabatan, sekarang mungkin kita punya posisi, kita punya segalanya Bapak Ibu. Tapi namanya Allah Bapak Ibu ya, kalau ngasih ujian tinggal klik habis. Benar gak? Di zaman seperti sekarang. Makanya Bapak Ibu hadir di ruangan ini, tujuannya tadi Bapak Ibu. Seberapa hebat apapun kita, kita harus punya rencana cadangan Bapak Ibu. Dan nanti saya tunjukin bahwa potensi bisnis ini luar biasa sekali. Belajar formal itu bagus, Anda berprestasi di sekolah bagus. Tapi jangan perlu rumah, jangan pernah lupa, belajar mandiri itu penting Bapak Ibu. Ini kebawa kok sampai saya dewasa. Mau sesuatu usaha, mau sesuatu usaha, bukan mint, minta. Zaman sekarang banyak sekali sudah sarjana, sudah pendidikannya tinggi. Tapi ngomongin soal mandiri, gak ada hubungannya sama ijazah. Ijazah itu skill, mandiri itu kemampuan kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau soal pendidikan Bapak Ibu ya, saya SMA, SD, SMP, lumayan unggulan juga. SMA aja yang gak unggulan Bapak Ibu ya, karena memang nyari yang deket rumah aja. Tapi pas kuliah juga, saya cari kampus yang unggulan juga. Saya masuk di Politeknik Negeri Jakarta. Teknik sipil, bangunan Bapak Ibu. Wah keren gak kira-kira kalau jaket kuning. Banyak yang impiannya ke sana gitu Bapak Ibu. Tapi nyampe di sana, sebenarnya ujung-ujungnya jadi kuli juga. Teknik sipil ya ini Bapak Ibu, ngurusin bangunan. Jadi gak ada hubungannya juga sama marketing, gak ada hubungan sama kalsium Bapak Ibu. Sempat lanjutin juga, saya ekstensi di Universitas Indonesia Bapak Ibu ya. Masih di teknik sipil juga. Nah, cuman saya gak lanjut Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal seperti, ya pertama keuangan, yang kedua, mindset saya juga memang udah di bisnis gitu ya. Saya dengar-dengar sekarang berapa Universitas juga sudah mulai menggalakan wira swasta, bener gak? Alhamdulillah, saya masih di track yang benar gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya pensiun dini Bapak Ibu dari pendidikan formal. Hari ini ada kabar bagus Bapak Ibu. Ketika Anda mau lanjutkan pendidikan, mau yang gratis atau yang mahal? Mau yang kualitas internasional atau lokal? Mau yang lulusnya langsung sukses atau lulus jadi pengangguran? Mau yang ijasahnya kertas atau BPKB mobil mewah? Ada gak kampus kayak gitu? Selamat Bapak Ibu ya. Anda sudah masuk di sekolah bisnis One Vision. One Vision dinobatkan. Ini dari kantor pusat di China sebagai support system terbaik nomor satu di dunia. Nomor satu. Ya, Pak Ibu. Apa One Vision perlu uang gedung? Apa perlu kita terapkan semesteran? Kalau orang masuk universitas berbondong-bondong, masuk One Vision gratis Bapak Ibu. Nah, Anda sudah di jalur yang tepat. Tidak peduli latar belakang terakhir Anda apa. Mau kejar paket A, B, C, sampai Z. Di One Vision gak ditanya? Yang One Vision cuma tanya Anda mau maju atau enggak Bapak Ibu. Ya? Nah, kenal tiansinya gimana Pak di awal? Jangan-jangan Pak Farid punya modal banyak, mau bayar-bayarin orang gitu. Saya dikenalkan waktu itu dari teman, adeknya teman saya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya mampir ke rumahnya, lagi main aja biasa. Tiba-tiba pas mau masuk pintu, saya ditegor sama adeknya teman saya. Yang mukanya kayak Faris RM gini lah. Dia bilang gini Pak, ada kabar bagus nih, gue ada bisnis emas, nanti gue kenalin ke teman gue. Ya kan? Edifikasi, ya gak? Diangkat-angkat temannya, biar didengerin. Tapi temannya yang diedifikasi, bentuknya begini Bapak Ibu. Kalau anda kan diedifikasi yang datang Pak Antoni, Pak Sis, Bu Intan, ya kan? Mungkin datangnya aja naik mobil. Saya diedifikasi sama kangen band Bapak Ibu. Percis. Dipresentasiin sama orang kayak gini Bapak Ibu. Apalagi posisi saya kakak kelasnya. Saking pasrahnya, si Andika kangen band ini cuman bilang, lu dengerin gue aja. Hopeless Bapak Ibu. Gak ada harapan mau sponsorin kakak kelas yang notabene-nya ya setingkatnya di atas dia. Nah, waktu itu ada sekitar 4 orang yang dipresentasiin. Saya gak mau dengerin, saya main gitar. Saya gak dengerin presentasinya. Tiga orang ini perlahan keluar satu-satu. Saya mau makan dulu ya. Oh saya azan asar. Oh saya harus pulang. Tinggal saya main gitar, bener gak? Kalau Bapak Ibu ngeliat orang kayak gini Bapak Ibu, kira-kira dia memang suka tiansi atau dia gak punya kerjaan lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau orang kayak gini masih kita zolimi, masih kita hina. Kira-kira Bapak Ibu, itu bakalan azab gak buat kita? Azab Bapak Ibu. Kalau saya ngeliat waktu dia bilang seperti ini, teman saya pada kabur, ya timbullah ibah saya Bapak Ibu. Bukannya saya pengen dengerin presentasi, tapi saya kasian ngeliat orang ini. Percis kayak saya ngeliat orang minta-minta, bener. Nah, tapi ingat, apa yang kita beri, itulah yang kita terima, bener gak? Jadi kalau Anda diajak ke sini, sama orang, Anda mungkin gak suka sama orangnya. Ini orang mungkin nyebelin, mungkin ini pakai, ya percis kayak sekarang, pakai sendal jepit. Bapak Ibu ingat aja prinsipnya, udah kasih aja kebaikan. Toh kita gak ngasih dia duit kan, dia juga cuman minta didengerin. Akhirnya saya dengerin Bapak Ibu, bener-bener apa yang kita kasih, Alhamdulillah saya bisa sampai di panggung ini, cuman gara-gara dengerin orang yang kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi hargai selalu usaha orang Bapak Ibu. Terus Pak, tapi ini kan nemelem Pak, tapi ini kan cari-cari orang. Bener gak? Waktu itu juga gak langsung mudah ya Bapak Ibu ya, saya maunya, saya juga gak langsung percaya sama orang kayak gini, kan ngeri Bapak Ibu ya. Saya awalnya cuman dengerin, oh masuk akal, akhirnya saya datang pertemuan, dan disitu saya klik, oke saya mau serius. Tapi yang namanya MLM, wah langsung teman-teman komentar bener gak? Jangan loh, ini loh, orang tua begini loh, begini loh, begini loh, gitu. Banyak sekali komentar negatif. Tapi tidak satu pun saat itu, sampai detik ini saya goyah dengan bisnis ini. Kenapa Pak, kok bisa gak goyah? Pegangan saya cuman ini Bapak Ibu. Mending kita nurut apa kata Allah, tapi dijauhin semua orang daripada nurut apa kata semua orang, tapi dijauhin Allah Bapak Ibu. Anda bilang jangan join Tiansi, tapi karir lo sendiri disana nyogok. Lo jangan bilang jangan jalanin Tiansi, tapi nilep-nilep dikit. Halal-halal aja Bapak Ibu. Mendingan kita kok, memang kita cerita ke orang, orang yang mau ya kita dapat duit, orang yang gak mau memang kita gak dapat duit. Tapi satu hal yang Anda benar-benar pastikan adalah, bisnis Tiansi ini syariah. Profesi network marketing, terutama di Tiansi, dijamin halal toyiban oleh majelis ulama Bapak Ibu. Allahuakbar. Nah Pak, prosesnya bagaimana Pak? Yang tadinya Pak Bapak Ibu, saya mah bujang lapuk total lah. Gak ada yang mau sama kayak gini ya, modal tampang juga pas-pasan, duit gak ada ya. Kalau jemput kemana-mana masih naik angkot Bapak Ibu ya, dari orang yang gak mau, gak ada yang mau Bapak Ibu, sampai banyak yang mau. Dari orang yang kemana-mana masih naik turun angkot, sampai naik turun BMW ya Bapak Ibu, dari orang yang, ya tadinya cuma Depok, Jakarta, Depok, Jakarta, dari Depok, Jakarta mulu ya Bapak Ibu ya, sekarang udah Jakarta, London, Jakarta, Paris, Jakarta, Tokyo. Nah, di luar sana fenomenanya, bisnismen itu berlatar belakang, mungkin dari orang-orang yang memang mampu Bapak Ibu, orang-orang yang berduit. Anda mungkin kalau tahu saya favorit di Jakarta, mungkin serba, ada, semuanya sudah difasilitaskan. Enggak Bapak Ibu. Saksi hidup saya di bisnis ini Bapak Ibu ya, bukan manusia. Wah, apa Pak? Jadi-jadian ya? Ini Bapak Ibu saksi hidup saya, transformer. Kenapa? Karena yang nemenin saya di bisnis ini, di awal upline saya jauh Bapak Ibu ya, cuma ada si Optimus ini Bapak Ibu. Kalau di Jawa Timur apa namanya ini? Damri lah ya. Kalau di Jakarta namanya Maya Sari Bapak Ibu. Ini pemimpinnya autobot. Saya gak punya motor, saya apalagi mobil, gak punya Bapak Ibu ya. Apalagi pacar. Udah gak punya motor, gak punya mobil, sudah pasti gak punya pacar. Bener gak? Nah, ini ya kadang-kadang dari depan rumah, ini gak mesti langsung dapet si Optimus, kadang-kadang harus naik bumblebee dulu Bapak Ibu. Yang pintunya dibuka, wah saya paling favorit kalau gelantungan di situ. Kesannya cowok banget ya, kalau ada gelantungan gitu kan. Saya ngerintis bisnis ini ya dari angkot ke angkot, di Jakarta Bapak Ibu, dengan macetnya Jakarta. No problem Bapak Ibu. Waktunya keujanan ya keujanan, kalau pertemuan seperti ini Bapak Ibu saya gampang. Keujanan itu bukan masalah. Wah, pas seminar ada berdiri di depan AC, kering. 30 menit madep AC, 30 menit belakangin AC kelar. Jadi kalau ada orang Pak, saya gak punya kendaraan, ya justru jalanin bisnis tiansi, kendaraan berserakan, reward dibagi-bagi loh. Aneh. Pak, masalahnya bukan soal berapa uang yang keluar, berapa tenaga yang harus keluar. Bisnismen selalu berpikir, yang gue dapat apa? Apa yang saya dapat? Anda mungkin sudah sering hadir di pertemuan. Yang kita tawarkan apa Bapak Ibu? Produk? Uang? Enggak. Tapi dua kunci ini Bapak Ibu. Kira-kira, kalau gak ditiansi, Anda tetap cari gak kesehatan? Tetap. Gak ditiansi, Anda tetap cari gak yang namanya kesejahteraan? Tetap Bapak Ibu. Ngapain? Anda sudah ketemu kuncinya, bukannya diambil, malah dibuang. Di luaran jauh lebih susah Bapak Ibu. Kita coba pelajarin. Pertama kunci, kesehatan. Bapak Ibu kalau saya tanya, tahu tidak kondisi tubuh Anda saat ini? LDL-nya berapa? Tahu? HDL? Ginjal Anda sudah berapa persen? Otak masih ada atau enggak? Yang kedua, sudahkah kita punya dokter pribadi, konsultan kesehatan yang terpercaya? Karena setahu saya, yang namanya pejabat, yang namanya atlet-atlet terkenal, mereka punya gak dokter pribadi? Punya. Kita penting gak Bapak Ibu? Punya gak kita? Nah, Anda mungkin mikir, Pak, dibilang punya dokter pribadi, saya gak ada duit. Dibilang tahu kondisi, masih tebak-tebakan. Ini leher pegel dipijit doang paling. Kalau Anda bingung, menjawab dua pertanyaan tersebut, Bapak Ibu, ambil segera kunci kesehatan ini Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, Tiansy punya gak alat cek kesehatan? Punya Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda mau cek, ya, mending mana? Ke rumah sakit? Biayanya berapa kira-kira Bapak Ibu? Tanpa batas biayanya, bisa ratusan, bisa puluhan, yang pasti jutaan kalau lengkap. Cek otak sudah pernah dicek belum? Tapi Tiansy punya apa namanya? Aku live. Bisa mendeteksi 99% akurat, Bapak Ibu. Anda butuh ini di rumah, Anda butuh ini buat sekeliling Anda, Bapak Ibu ya. yang kedua, konsultan kesehatan yang terpercaya. Berapa kalau kira-kira bayar dokter pribadi? 10 juta cukup? Enggak, ratusan mungkin Bapak Ibu. Tapi kira-kira, kalau Anda jauh intiansi, berapa jauh intiansi? 99 ribu. Anda sakit mah sedikit aja, ada yang telpon. Gimana beb? Mah lo? Udah sembuh belum? Kamu makan apa sih tadi? Udah, coba deh diminum double cellulose-nya sama citosan. Insya Allah sembuh. Siapa yang nelfon? Apa plan Bapak Ibu? Bayar kira-kira? Enggak, gratis. Mesra banget haplan kalau telpon mau closingnya enggak. Benar. Baik sesama jenis, walaupun lawan jenis gitu ya. Alklain Anda konsultan yang sudah sangat terlatih. Mereka yang hadir di depan ini, sudah melewati banyak sekali training. Anda harus dekat dengan mereka, minimal kalau keluarga Anda sakit, teman Anda sakit, atau Anda sendiri sakit. Anda ada yang ditelepon, yang benar-benar siap sedia. Oke. Nih. Mumpung kesehatan bisa dibeli, ambil segera. Karena ada waktunya, kesehatan tidak lagi mampu dibeli dengan apapun. Pernah punya kenalan atau keluarga, jual rumah, jual tanah, nyawanya masih enggak selamat? Banyak Bapak Ibu. Ini salah satunya di China, kena kanker stadium 4, duitnya berserakan. Tidak diterima, karena sudah tidak mampu. Saya ingin ingatkan kembali kepada Anda, ambil segera kunci ini Bapak Ibu ya. Mau dari mana aja, Anda mau mulai dari bronze, Anda mau dari silver, atau Anda cuma mau beli 1-2 produk dulu, ambil dulu kuncinya. Minimal ada yang menjaga kesehatan sekeluarga kita. Setuju ya? Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, kuncinya. Kunci apa? Kesejahteraan. Di Tiansi enggak? Di Tiansi, Anda tetap harus beli rumah enggak? Tetap. Di Tiansi enggak? Di Tiansi anak Anda harus tetap sekolah? Di Tiansi atau enggak? Di Tiansi. Anda masih butuh kendaraan? Orang tua butuh kita kasih dana buat masa depannya? Butuh. Pertanyaannya. Kalau Anda total ini semua, berapa biayanya Bapak Ibu? Cukupkah keuangan kita, gaji kita bulanan, untuk membiayain ini semua? Kalau belum, berarti butuh solusi enggak? Butuh Bapak Ibu. Kunci kesejahteraan, ini ada di depan muka Anda sekarang, tinggal diambil, yuk kita kejar bareng-bareng. Tidak terbatas, Bapak Ibu. Pilihan banyak di sini. Nah, pasalannya Pak, kalau Anda mau kejar di luar sana Bapak Ibu, sudahkah Anda memiliki rencana yang pasti untuk mewujudkannya? Rumah, anak, sekolah, mobil, bantu orang tua, hajiin orang tua, itu satu miliar pun enggak akan cukup. Dua miliar juga mungkin enggak akan cukup. Makanya jangan heran, banyak orang yang sudah bekerja sampai mati pun, tidak semuanya terwujud. Benar enggak? Bagaimana dengan kita? Sudah enggak kita merencanakannya? Ada sebuah pendapat, dari Warren Buffett, siapa ini? Yang punya Jatim Park? Enggak ya? Salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, dia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Die. Pakai D-nya tuh, die. Kalau Anda tidak menemukan cara, menghasilkan uang sambil tidur, Anda akan bekerja seumur hidup. Sempat enggak Bapak Ibu kepikiran, sampai kapan saya kerja? Masa kalah sama Jablai, tidur aja dikasih duit. Benar enggak? Tapi jangan tiru. Berarti ke situ aja enggak Bapak Ibu ya? Maksudnya Warren Buffett ini bangun aset. Nah, enggak percaya? Kita akan ambil contoh lagi. Ada yang kenal? Mike Tyson. Atlet hebat enggak? Penghasilannya besar enggak? Lebih besar dari penghasilan kita di sini? Sekali tanding di MGMU itu bayarnya jutaan dolar Bapak Ibu. Tapi Anda tahu di akhir karirnya, beliau mengalami kebangkrutan. Benar enggak? Pernah di acara Oprah Winfrey, beliau menangis. Saya di akhir karir saya, saya suka datang ke klub. Klub-klub malam itu terkadang ngasih duit ke saya. Orang lain melihat yang punya klub takut sama saya karena saya petinju. Tapi saya tahu yang punya klub ngasih duit ke saya karena kasihan sama saya. Itulah Mike Tyson. Kenapa? Apa fisik? Ada yang lebih hebat fisiknya dari Mike Tyson di sini? Ya, kita keroyok juga. Dia masih, ya enggak ada yang berani kali maju duluan ya. Yang dapet inju pertamanya mentale jauh banget Bapak Ibu. Karena fisik manusia ada batasnya. Bagaimana caranya? Anda boleh pinter, tapi begitu Anda kecelakaan, apa yang bisa kita perbuat? Anda boleh sekarang fisiknya prima, tapi kalau sudah masa usia tua, apa yang bisa kita perbuat selanjutnya? Nah, makanya butuh enggak solusi Bapak Ibu kalau kayak gini? Butuh Bapak Ibu. Nah, salah satu solusinya saya menemukan di buku yang namanya The Cash Flow Quadrant. Ada yang sudah baca bukunya? Bapak Ibu yang belum baca, saya sangat-sangat rekomendasikan Bapak Ibu. Karena buku ini, ini mengubah paradigma dunia Bapak Ibu. Orang-orang yang kaya di dunia ini rata-rata di awal baca buku ini. Di buku tersebut, apabila Anda pengen punya penghasilan, walaupun Anda tidak bekerja lagi, Anda lompat kuadran kiri menjadi kuadran kanan. Pilihan pertama, kalau Anda pengen kuadran kanan, yaitu buat perusahaan bersistem. Ada yang tahu ini Astra Internasional? Punya otomotif, hampir semua merek mobil itu induknya ke Astra. Punya sawit, punya properti. Yang punya, perlu masuk kantor gak setiap hari? Gak perlu, sudah jalan semua. Nah, Anda pengen saingan sama beliau? Kita bikin istri internasional. Kira-kira satu M cukup Bapak Ibu? Sepuluh? Seratus? Kalaupun Anda punya dananya, apa kita bisa saingan sama dia? Jangan-jangan kita kalah saingan, itu duit miliaran malah habis. Bener gak? Jadi gimana Pak? Solusi nomor dua. Apa ini Bapak Ibu? KFC. Anda pengen punya aset, tapi Anda gak mau bersaing dengan para raksasa di luaran. Yaudah gabung ke raksasa tersebut. Franchise open Bapak Ibu. Selama Anda mau sediakan dananya, mereka kelola, Anda akan dapat bagiannya. Ada yang mau buka KFC disini? Franchise? Kalau gak sanggup gimana? Kayak saya Bapak Ibu, boro-boro franchise, beli motor aja gak sanggup. Berarti butuh solusi lagi gak? Saya mau tanya lagi nih. Mau solusinya kayak gimana Pak? Bisnisnya, mau yang kecil atau yang gede? Mau yang harganya murah? Atau mahal? Murah. Mau yang banyak karyawan atau gak perlu karyawan? Perlu sewa tempat atau gak perlu sewa tempat? Gak perlu. Sudah ada sistemnya atau mau try and error? Mau sistem, mau perusahaannya lokal atau internasional? yang terakhir? Mau yang syariah atau yang nyerempet-nyerempet haram? Ada gak kira-kira? Eng-ing-eng. Tiansy sudah memenuhi semua syarat tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang, aduh Pak saya jangan Tiansy, coba cari tadi kualifikasinya banyak, saya baru menyebutkan sebagian Bapak Ibu. Tapi dari semua syarat Tiansy yang memenuhi semua Bapak Ibu. Kita gak bisa nyari bisnis yang sempurna, tapi kita udah ini mah kualifikasinya tembus semua Bapak Ibu. modal sikil. Iya gak? Benar. Nah, apa benar Pak? Kita coba cek. Ini kan network marketing Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, dengan adanya peredaran zaman sekarang, informasi network marketing makin dihargai sekali Bapak Ibu ya. Kalau nanya bisnis, ke bisnismen atau ke tetangga Anda? Bisnismen Bapak Ibu. Kira-kira yang ini siapa nih? Bill Gates. Salah satu orang terkaya di dunia juga, bisnismen besar juga. Dia bilang, if I would give a chance to start all over again, I would choose network marketing. Kalau saya harus mulai lagi dari awal, saya akan join network marketing Pak Ibu. Bill Gates. Sudah punya nomor teleponnya Bill Gates? Berharap Microsoftnya kan? Bangkrut ya, impact. nama Bill Gates. Membership, bronze. Saking bangkrutnya ya. Yang kedua, siapa Pak Ibu? Bill Clinton, mantan Presiden Amerika. Simpulannya adalah, network marketing ini peluang untuk semua kalangan. di luaran bisnis-bisnis itu cuma bisa dipegang sama orang-orang yang bermodal besar. tapi network marketing orang yang gak punya modal pun bisa masuk di dunia ini. Pak, tapi itu kan di luar negeri, di Amerika, di Indonesia gimana? Kalau saya, Pak Ibu, sebagai Muslim, ya kita harus tanya ke ulama, benar gak? Halal haramnya kan beliau yang paling paham. Ketika masuk nanya sama ulama, kita juga harus tahu ulama yang berkompeten di bidangnya. Kalau ulama bisnis, ya kita tanyanya sama ulama-ulama yang memang paham tentang bisnis, terutama bisnis syariah. Ada gak gira-gira ulama yang kompeten di situ? Ada, Bapak Ibu. Siapa? Dewan Syariah Nasional. Alhamdulillah, Bapak Ibu ya. Di Indonesia ratusan perusahaan networking, tapi yang punya label syariah, yang sertifikat syariahnya ada. Cuma enam. Dan Tianshi salah satunya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada ulama bilang, network marketing syubhat, baiknya dihindari. Ada yang bilang haram, silahkan konsultasi ke MUI, Bapak Ibu. Bukan dengan simpul-simpulkan. Yang pasti, MUI bukan cuma ngasih sertifikat loh. MUI datang ke kantor Tianshi, dia lihat produksinya. MUI pelajarin semua persyaratannya. Ada 12 diktum, bebas riba, bebas goror. Tidak merugikan. Bahkan tidak membuat orang lupa diri. Di situ ada, Bapak Ibu. Pasal-pasalnya. Makanya gak banyak yang bisa tembus, Bapak Ibu. Dan Tianshi sudah bertahan bertahun-tahun ini. Sekali dapat, belum tentu. Kalau anda gak benar-benar konsisten. Ini bisa dicabut, tapi Tianshi gak pernah dicabut sampai detik ini, Bapak Ibu. Jadi kalau nanya, di zaman sesulit ini, peluang bisnis apa yang masih benar-benar potensial dan halal? Ya Tianshi, Bapak Ibu. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung. Ketua MUI langsung loh. Bukannya ini, Ustadz Gang Sebelah gitu. Bukan. Kalau memang network marketing bagus, kenapa Mesti Tianshi? Saya gak bahas ini semua, Bapak Ibu, Anda perlu hadirin namanya Royal Weekend. Ini seru banget ya. Ada beberapa pilihan. Tapi kenapa Mesti Tianshi? Ada juga NetPi-nya. Anda sepulang dari acara ini, saya sangat sarankan Anda pinjam NetPi ini kepada pengundang Anda. Karena informasi kita sangat terbatas dengan waktu, Anda nanti perlu pelajarin. Bisnis ini, Bapak Ibu ya. Perusahaan, saya rasa gak perlu dibahas. Perusahaan kita benar-benar perusahaan raksasa, Bapak Ibu ya. Kalau mau kerjasama, sama orang yang punya duit atau yang gak punya duit? Punya duit. Tianshi sudah investasikan kantor, gudang, produk. Kita tinggal pakai, Bapak Ibu. Nah, produk pengennya yang belum terkenal atau yang sudah bestseller? Bestseller. Anda ketik Instagram, peninggi badan munculnya siapa? Masker munculnya? Vitamin buat mata munculnya? Anda gak perlu ketik Tianshi, tapi Tianshi nongol mulu di situ. Ya? Bener gak? Makin enak jualan Tianshi sekarang, Bapak Ibu. Beda zaman dulu. Dulu orang gak kenal apa itu sutang atau ini. Walau sekarang, Pak Farid masih Tianshi? Iya, saya butuh ini. Wih, itu enak banget jualannya. Yang ketiga, marketing plan. Ini juga, Bapak Ibu. Bisa dibilang mungkin satu-satunya marketing plan yang bisa binari, bisa matahari. Bener gak? Perusahaan lain gak ada binari-binari doang, matahari-matahari doang. Tianshi bisa dua-duanya hybrid, Bapak Ibu. Nah, free reward, nanti saya bahas. Konferensi internasional, ini juga salah satu, Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin brand, kita memang image, Bapak Ibu. Tianshi ini bukan lokal, Tianshi ini gak internasional. Kemarin baru kita share juga ya, Stokis cabang Paris. Asik gak? Asik, Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Neymar ke Selewokan nyari kalsium. Iya gak? Tianshi cabang Madrid. Ada, Bapak Ibu. Sekali-sekali mainlah. Makanya, jangan pandaan. Ya gak? Lab Sidoarjo. Ya, pasti ada. Tapi sekali-sekali ke Madrid. Kemarin leader-leader Diamond Above itu ke pabrik yang di Barcelona. Ada, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita konferensi di India. Sebelumnya di Sepanyol. Sebelumnya di Perancis. Sebelumnya di Rusia. Sebelumnya di China. Sebelumnya di Amerika. Tianshi bener-bener ngajak kita terbang loh. Tinggal nunggu giliran aja, Bapak Ibu. Ya? Nah, bahkan kita selalu ngejar itu ya. Di Direct Selling News. Tianshi sempat pernah juga masuk posisi sebelas besar dunia. Kalau anda ngeliat network marketing dunia zaman sekarang, itu udah makin gila. Profesi ini udah makin profesional, Bapak Ibu. Ya? Anda akan bangga ketika nanti anda keluar negeri. Ya? Anda ketemu Direct Selling-Direct Selling dunia. Anda bilang dari Tianshi. Itu anda akan bangga sekali. Ya? Yang terakhir, support system. Dan ini yang bener-bener paling bikin spesial. Anda bisa join Tianshi doang. Tapi Tianshi gak ngajarkan anda cara untuk menjadi sukses. Tianshi taunya omset ada berapa kita bayar. Bener gak? Terus yang membuat bisnis ini jadi aset kita apa? Support system, Bapak Ibu. Ya? Ini yang semua nanti yang bakalan bekerja ke kita suatu saat ketika kita udah gak bekerja lagi di bisnis ini. Perusahaan support system. Banyak Pak. Itu kalau saya googling support system ini, 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 ini gitu ya. Ya? Cek yang reputasinya sudah belasan tahun. Ya? Kalau cuman baru bikin konseptor, founder, dan lain sebagainya itu baru copy paste, Bapak Ibu. Ya? 7 langkah dibuat jadi 8, tambahin sedikit ya. Atau dikurangin sedikit. Itu cuman copy paste. Yang namanya support system ini harus ngalamin namanya naik, jatuh lagi, bisa naik lagi, jatuh lagi. Di luar sana udah jatuh, ngilang Bapak Ibu, kabur. One vision dari tahun 2003 ampe detik ini 2018, masih berdiri. Pertemuannya naik, jatuh, naik lagi, naik lagi. Dan hati-hati buat teman-teman, ya? Ini yang bener-bener kita lagi serius, momentum one vision ini lagi naik dahsyat banget. Di Bandung, 3.000-4.000 orang. Malang menyusul. Medan sudah, Bogor, Jakarta, kita sudah punya. Dan kalau Anda berani ya, Anda ditawarkan sebuah perusahaan network marketing, tanya aja, itu support system sudah di beberapa kota. Support system one vision sudah di 100 kota lebih di Indonesia, Bapak Ibu. Bahkan di luar negeri, ya? Kami sangat bangga dengan support system ini, Bapak Ibu. Nah, tadi saya skip reward ya. Saya boleh cerita juga tentang reward? Iyalah, kita bisnis ujung-ujungnya duit, bro. Benar gak? Kalau Tiansy gak ada duit, namanya kerja bakti kita. Nih, ketika awal saya baru menjalankan Bapak Ibu dengan benar, beberapa bulan saya tembus dapat Singapura dan Malaysia, Bapak Ibu. Pak, Singapura-Malaysia gak spesial. Dari Surabaya naik paling 400 ribu, 500 ribu sekarang udah bisa, benar gak? Tapi tolong garis bawahin, saya baru menjalankan beberapa bulan. Gak nyampe lima bulan, Bapak Ibu. Saya sudah diajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, coba besok Senin masuk kantor kan? Coba tanya sama bosnya. Pak bos, aku udah berasan tahun, kok gak diajak-ajak ke luar negeri yuk? Kira-kira berani Bapak Ibu? Jangan kan koe ya, aku aja enggak kan? Di Tianshi kenal gak kenal sama Mister Li diajak Bapak Ibu. Kemarin Hongkong ada yang jalan-jalan ke Hongkong kemarin? Wih, banyak ya. Seru loh. Banyak juga yang baru beberapa bulan jalankan udah diajak jalan-jalan ke Hongkong. Nah, ke China Bapak Ibu ya, saya juga sudah dua kali. Saya gratis, istri saya juga gratis. Sempat musim dingin, sempat musim semi juga. Kami juga ke pabrik juga Bapak Ibu ya. Ini di tembok Cina. Vietnam, saya juga dapet dua. Waktu itu DHU, dapet jatah dua ya. Ini waktu itu lumayan bangga lah Bapak Ibu ya. Kalau orang tua kita udah nge-upload ya. Jalan-jalan sama siapa? Sama anakku. Dari mana? Dari Tianshi. Itu sudah langsung. Kita gak perlu bales orang tua kita. Gak perlu kita debat Bapak Ibu ya. Cukup aminin gitu loh. Dan ini foto yang benar-benar. Kalau grup saya, kalau keluar negeri harus wajib foto tiduran gini ya. Freedom banget Bapak Ibu ya. Ini Halong Bay Bapak Ibu. Orang banyak ke Vietnam tapi gak banyak yang mampu sampai sini. Karena harganya lumayan mahal. Tianshi, waktu itu one vision. Ngasih jatah dua Bapak Ibu ya. DHO ini juga Bapak Ibu ya. Saya majesti, saya dapet dua. Tapi bukan buat istri. Istri saya juga sudah crown Bapak Ibu. Jadi dia memang sudah beres ya. Nah dia dapet sendiri. Nah ini saya dulu lucu. Saya jalan bisnis ini dulu diomelin. Sekarang kalau gak majesti. Yang omel orang tua saya juga Bapak Ibu. Karena gak pernah diajak gitu. Sekali-sekalinya diajak ya one vision lah gitu. Nah akhirnya besok ke Korea sudah pasti tuh jatah diamankan buat beliau gitu ya. Nah umroh bareng ya sama Bu Sundari ya. Nah ini istri saya Bapak Ibu ya. Dia ya pengen gak istri soleha? Udah sekolahin ke Arab gitu ya. Seru ibadah yang benar gitu. Jangan di rumah mulu. Di rumah disetelin jam 11. Beritanya kawin cerai, kawin cerai. Bener gak? Sore suami geplak istri. Istri geplak itu gak jadi. Bawa masuk mereka ke one vision. Biar otaknya dibersihin Bapak Ibu. Begitu dapet reward umroh. Ambil sekolah. Amin. Iya gak? Luar biasanya disini distributor Jawa Timur punya legend ini ya. Bu Sundari ini usia 70 tahun Bapak Ibu. Tapi semangatnya tetap singoedan gitu ya. Terus ini juga trip ya. Saya dari dulu impiannya pengen ke Eropa ya. Dulu suka jalan-jalan luar negeri tapi andelannya cuman tiket promo. Kalau ngomongin tiket promo ke Eropa ya gak ada gitu. Bisa dibilang tetap mahal ya. Alhamdulillah dari Tianshi Bapak Ibu ya. Ini salah satu kiblat sepak bola jaman now kan ya. Spanyol Bapak Ibu gratis juga. Saya gratis istri saya juga gratis. Dia tembus sendiri juga ya. Jadi bukan dibayarin bukan. Nah anak saya Medina ya ini juga udah dapet. Waktu itu kita bayar murah banget lah pokoknya. Nah ini ke Sagrada Familia di Barcelona. Nah pertama waktu itu tournya itu langsung di kota Barcelona Bapak Ibu. Nih, stadion apa? Saya gak tau klubnya. Ya klub terbaik keduanya di Spanyol lah ya. Ini. Dan menariknya Bapak Ibu, Tianshi tidak mengizinkan distributor masuk ke stadion tersebut. Mereka takut tertular gitu. Di dalamnya ada apa gitu ya. Tapi karena saya nekat Bapak Ibu ya. Saya kan dikit-dikit kebelet kalau di luar negeri kan dinginnya. Yaudah saya gak ikut, saya mau nyari WC di dalam. Sebagai pendukung Real Madrid paling puas. Sebenernya ada fotonya. Tapi kayaknya terlalu rasis kalau saya foto lagi kencing di stadion Barcelona. Murni, bener ada gitu ya. Yang lain pada gala dinner, wah kita keliling tuh stadion. Saya pengen liat ada yang salah apa di klub ini ya. Kok gak juara-juara lagi championnya gitu. Dan Tianshi kabar bagusnya selalu ngadain trip. Tinggal nunggu aja. Anda mau Itali, Anda mau Inggris, tinggal nunggu aja. Fokus kita kerja biar Tianshi yang beresin liburan kita. Ini paspor udah diminta besok ke Australia, bener gak? Waduh, abis itu diminta lagi Korea. Abis itu glory trip. Ini masih bingung glory tripnya dimana. Terus kita extend ke Perancis ya. Nah disini saya menuntaskan nazar saya, Bapak-Ibu. Waktu itu Pak Rizky kanata pesan ke seluruh distributor. Terutama yang pria. Jangan ngaku cowok romantis. Kalau bawa istri Anda, pasangan Anda ke Menara Evel. Ya mau latihan di Suramadu ya boleh. Suramadu ya. Saya juga pernah soalnya di Suramadu ya. Kalau di Menara Evel, saran saya nginep yang deket-deket. Karena Menara Evel indahnya pas malam. Jadi lampunya sparkling begitu ya. Ini sekitar jam 11, jam 12 malam gitu. Nah ini yang kedua, bukan ke diri ya. Ada yang ke diri disini? Afirmasi Pak. Iya gak? Ini Champ Elysee. Gerbang kemenangan ya. Nah ini bersama grup juga. Nanti saya cerita banyak. Nah tapi waktu itu jujur dream saya, Bapak-Ibu. Itu kota impian saya yaitu di London, Bapak-Ibu. Saya dari dulu, wah mimpinya tuh London terus. Saya paling senang kota yang rapih, yang benar-benar bersih ya. Modern juga ya. Nah ini, Suramadu ya. Jangan mau kalah. Nah kalau bedanya, kalau Suramadu kan masih ada gak ya? Jagung bakar apa segala ya? Gak tahu sekarang masih ada apa gak? Kalau disini kalau ngomong I love you-nya tuh jelas, Bapak-Ibu. Kalau Suramadu? Nggak semua. Nah ini juga sempat kunjungin Chelsea. Saya juga bukan fans Chelsea sebenarnya. Ya, tapi saya ingat orang-orang yang negatif di bisnis ini. Orang-orang yang ya gak suka sama saya gara-gara saya jalanin Tiansy. Banyak yang fans Chelsea. Ada disini fans Chelsea? Perlu kita bully? Kayaknya udah cukup hancur ya. Cuman FA Cup doang gitu ya. Nah ini. Begitu saya upload, uh paling senang itu ya. Yang negatif-negatif dulu, cita-citanya pengen kesono. Udah, saya injek-injek stadionnya. Lu Jerman? Saya Jerman jujur aja cuma numpang lewat ya. Jadi dari Inggris ke Jerman. Nyambung lagi kereta, tujuan utamanya yang ini Bapak-Ibu. Republik Ceko. Kalau anda googling, wah itu indah banget lah kotanya ya. Kalau foto di Manara Eiffel, wah pasaran. Tapi kalau fotonya di Ceko ya. Ini namanya St. Charles Bridge. Ini, wih, unik Bapak-Ibu. Bahkan malemnya kita makan malem ya. Gala dinner. Sampingnya dari jembatan ini, orkestra Bapak-Ibu. Bukan tongkang. Jadi sambil makan malem, stick dan sebagainya, obor-obor. Nah sini ada orkestra Bapak-Ibu ya. Ini foto siang, malemnya jauh lebih romantis. Kira-kira indah gak Bapak-Ibu? Indah di mata kita, tapi perih di mata mantan Bapak-Ibu. Iya gak? Siapa suruh gak mau sama tukang obat, bener gak? Jika anda tidak menjalankan apa yang tukang obat jalankan, maka anda tidak akan menikmati apa yang tukang obat akan nikmati. Iya. Simple, sederhana. Rumusnya. Yuk, bawa yuk pasangan kita ke sana yuk. Ya, bener-bener amin lah ya. Insya Allah Ramadan gitu ya. Ada yang belum umroh, belum haji. Ya yuk kita umroh, sana lebih luas ya. Lumpur si duar joe bukan? Bukan. Motor saya juga dapet ya, 18 juta. Waktu itu uangnya juga akhirnya saya kasih ke orang tua Bapak-Ibu. Nah, karena di rumah juga udah banyak motor, cuman saya inget banget yang namanya motor ini dulu saya nyari juga, waduh susah. Tapi dari Tiansy dikasih gratis Bapak-Ibu ya. Nah, thank you. Kalau mobil niaga, jujur Bapak-Ibu ini yang sebenarnya paling dalam, dalam hati saya Bapak-Ibu ya. Kami inget ketika bangkrut, gak punya mobil sama sekali. Yang paling sakit hati terutama ketika mau musim-musim lebaran kayak gini, kita pastikan silaturahmi, bener gak ke rumah saudara? Ya, di saat itu yang paling bener-bener bikin ngenes ketika datang atau ketika lagi mau jalan ya, Ibu saya termasuk bisa dibilang anak pejabat ya, kakek saya waktu itu pejabat pelabuhan di Surabaya. Gak pernah ngerasain namanya hidup susah. Dari zaman SMA-nya mobil udah banyak, tapi begitu sudah kejadian ya, ayah saya gak ada, mobil kemana-mana kita masih harus nyari bajai. Kadang naik angkot, kadang nyari taksi gitu ya. Yang bikin genes, yang paling bikin gemesnya itu ketika nyampe rumah saudara, pertanyaannya selalu, emang tuh anak cowok yang pertama kerjanya apa? Kok gak bisa ngebahagiain orang tuanya? Bener gak? Saya masih awal-awal ngerintis ini, udah harus seperti itu Bapak-Ibu. Makanya mindsetnya gimana caranya punya mobil waktu itu. Bukan soal gaya-gayaannya atau gimana, tapi kembali. Setiap kumpul keluarga lebaran pertanyaannya selalu sama, itu anak pertama. Apa kerjanya? Apa sekarang? Waktu itu ada promo mobil niaga. Wah inilah saatnya. Mobil ini saya dapetin, saya sekarang udah dikasih ke orang tua Bapak-Ibu. Biar dia keliling-keliling. Belakangnya ada tulisan Tians-nya, biar tau memang dari Tiansi. Ya mobilnya bukan mobil mewah Bapak-Ibu ya. Tapi pembuktian seorang anak yang bisa bertanggung jawab ke orang tuanya, itu gak bisa dinilai dengan harta apapun. Banyak orang tua yang punya duit, bisa sekolahin sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya apa dia berbakti buat orang tuanya? Belum tentu Bapak-Ibu. Tapi kalau di Tiansi, otak kita selalu dijejelin. Ibumu, Bapakmu, bahagiain duluan. Go in juga ya, kita masih tetap bisa bahagiain orang tua kita ya, insya Allah dari bisnis ini juga. Nah, tapi yang namanya Allah Bapak-Ibu itu gak pernah bohong kok. Kalau anda berpikir, wah nanti mobil buat orang tua, wah keenakan, saya gak dapet apa-apa. Allah selalu ngeliat disitu, makanya one vision, orang tuamu bahagiakan, orang tuamu bahagiakan. Kenapa? Karena harta yang kita kasih ke orang tua, baliknya berkali lipat Bapak-Ibu. Gak pernah kepikir sebenarnya sih, punya mobil harganya sampai segituan Bapak-Ibu. Mobil luxury car ini Bapak-Ibu. Seingat saya beberapa tahun lalu, saya nyari motor aja, itu masih yang tanpa DP. Yang nol. Udah kredit tanpa DP Bapak-Ibu. Tapi Tiansi jalankan, ya kayak gitu-gitu doang ya. Luxury carnya gratis dikasih buat kita. Di sini, kembali ya, bukan soal mewah-mewahannya, bukan soal hartanya Bapak-Ibu, tapi pembuktian. Bahwa anda keliling-keliling di Jawa Timur, anda presentasi sana-sini, anda capek naik angkot, turun angkot, Tiansi bayar mahal buat kerjaan anda. Anda sukses, Tiansi akan kasih luxury car. Ada yang bilang, itu nanti dipotong ya dari bonus. Ada yang bilang, itu nama perusahaan. Ada yang bilang, itu kredit ya. Bahkan mungkin viral juga ya di Youtube. Ada seorang ulama bilang seperti itu. Mohon maaf, saya kasih kabar buruknya. Itu bukan Tiansi Bapak-Ibu. Karena kalau Tiansi, BPKB nama sendiri, cash, anda benar-benar terima gratis. Tanpa dipotongan apapun. Dan saya kasih ini, buat siapa? Ya buat orang yang benar-benar spesial buat saya. Orang yang nerima si tukang obat ini. Yang kemana-mana naik angkot. Istri saya Ibu, Anita Maretusoleha. Ya, pekerjaan. Thank you. Mengurus rumah tangga mobilnya BMW, Bapak-Ibu. Ini suaminya pasti orang kaya ini. Gemes. Kira-kira kalau istri kita dikasih mobil mewah, bahagia gak istri kita? Mantan kita? Saya gak perlu jawab ya. Paling di unfriend resikonya ya gak? Di Delcon, di unfollow, Bapak-Ibu ya. Gak apa-apa, follow lagi aja. Follow terus. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Nah, kembali ke mobil ini, Bapak-Ibu ya. Ini sebenarnya memang luar biasa prestisnya gitu loh ya. Yang paling berkesan buat saya adalah, ingat, tadi setiap kumpul keluarga pertanyaannya, itu anak kerjanya gimana? Itu anak ngapain aja? Itu anak udah dibayarin sekolah, tapi gak ada masa depannya. Tapi begitu mobil ini parkir, senyap semua, Bapak-Ibu. Karena mobil saya jauh lebih mewah dari mobil-mobil mereka, Bapak-Ibu. Tugas kita, Bapak-Ibu, kita di sini pemain, kita bukan komentator. Biar komentator terus cerita. Tapi yang selalu dapat piala, bukan komentator, tapi pemain yang setiap hari diceramahin, Bapak-Ibu. Luar biasa memang. Wisudanya di bisnis ini, wah, ijasahnya bro, kayak begini. Ijasah saya, setahu saya masih, masih ditahan, gara-gara saya ambil kredit motor, jaminan ijasah. Tapi kalau ijasah ini aman, ada di rumah ya. Nah, yang menarik lagi, Bapak-Ibu ya. Semua itu didapat hanya dalam 4 tahun. Dari 2012 akhir sampai 2016. Hanya 4 tahun, Bapak-Ibu. Anda boleh total tadi itu semua. Anda jumlahkan, yang pasti harganya fantastis. Semua gratis dari Tiansi. Dan yang paling menarik, itu enggak termasuk bonus bulanan BSI. Belum termasuk liburnya, saya enggak perlu cuti. Saya ke Eropa hampir satu bulan, enggak perlu cuti siapa-siapa, bonus tetap di transfer. Belum termasuk trip dalam negeri, seperti ini. Fasilitas dari One Vision, luar biasa sekali, Bapak-Ibu. Belum termasuk reward group, 5 mobil niaga, puluhan motor, dan sukses trip. Hanya dalam 4 tahun, Bapak-Ibu. Saya yakin, kalau Anda nyari kunci ini di luaran, untuk mendapat semua ini, Bapak-Ibu, 50 tahun pun enggak akan cukup. Benar enggak kita karir di luaran? Jadi, selain rewardnya besar, waktunya relatif sangat singkat, Bapak-Ibu. Yang penting Anda mau atau enggak. Dan yang paling spesial, benar banget. Modalnya itu benar-benar sikil. Modal saya waktu itu, Pak, jangan dikira muka kayak gini, bisa platinum. Gold, silver, bahkan bronze. Saya enggak bisa juga. Modal saya waktu itu cuma 300 ribu. Bahkan Pak Karno, Bung Hatta malu. Kamu mau sukses? Iya. Modalnya berapa? 300 ribu. Ini sukses, atau mau beli nasi goreng? Waktu itu saya ingat banget, saya cuma beli sutang. Satu. Karena om saya butuh. Dia waktu itu wanti-wanti, ini aku kasih 100 ribu, buat jajan, tapi jangan join tiansi ya. Nah, tetap. Saya join. Saya beli sutang, dia ambil sutangnya. Tekor padahal. Sebenarnya saya benar enggak? Tapi enggak masalah. Yang balik, karena kita berbuat amal baik, ya berbaliknya juga bakalan lebih besar, Bapak Ibu. Pak, bisnisnya bagus. Tapi apa saya bisa? Sering banget muncul pertanyaan ini dalam hati banyak orang, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sepakat ya, kita bukan di sini pengen dengerin ceramah doang, pengen happy-happy doang, tapi kita pengen pulang bawa sesuatu. Benar enggak? Untuk membawa Anda ke panggung kepenangan, saya punya 6 tips, Bapak Ibu. Mau? Ya, Anda boleh keluarkan catatan, Anda boleh tulis langsung di handphone Anda, saya akan bahas secara singkat, Bapak Ibu. Tips yang pertama, tentukan apa yang Anda wajib wujudkan dalam 2-5 tahun ke depan. Bisnis ini enggak ada bosnya, Bapak Ibu. Kita enggak bisa nyuruh-nyuruh Anda presentasi, kita enggak bisa marah-marahin Anda. Bahkan Tiansy enggak bikin. Anda mau target berapa, seserah. Anda harus punya goal sendiri. Anda mungkin planning, Pak, ini dalam 2-5 tahun ke depan, saya harus beli rumah. Saya sudah enggak tega ngelihat anak istri saya dikontrakan. Seperti Pak Tamin tadi. Jadikan itu sebagai bos Anda, Bapak Ibu. Kok tanyakan ke aplen Anda, Pak, ini gimana cara ngejarnya? Anda yang sudah kepepet, naik angkot, pengen naik transport, punya transport mobil sendiri, tulis itu sebagai goals Anda yang benar-benar wajib Anda wujudkan. Anda yang sudah mulai berpikir, ini nanti anak saya minta sekolahnya di sini, di sini, di sini. Duitnya gimana? Selama ini kita mikirin ini sendirian, pusing enggak? Pusing, Pak. Duitnya dari mana selalu? Total, Pak Ibu. Kebutuhan yang wajib 2-5 tahun ke depan. Di Tiansi, ataupun enggak di Tiansi, Anda tetap harus bayar enggak? Anda sukses enggak sukses? Tukang kredit tetap nagih ke rumah, Bapak Ibu. 500 juta cukup? 700 juta cukup? 1 miliar mungkin? Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkannya? Kira-kira menabung, bisa jadi solusi enggak? Mau beli rumah, nabung, Pak. Sudah punya berapa? 300 juta. Oh, harga rumahnya 600. Oke, nabung, Pak. Pak, udah punya 600. Oh, sekarang udah 900. Mau sampai kapan kira-kira, Bapak Ibu? Menabung adalah solusi terparah yang pernah ada di zaman sekarang. Sejujuh enggak? Kredit bisa jadi solusi? Anda mungkin dapat mobilnya, Anda mungkin dapat rumahnya, tapi Anda juga dapat kepala pusingnya. Bahkan kredit ini solusi jangka pendek, tapi masalah jangka panjang. Bener enggak? Dan kita sebagai muslim, sebaiknya hindarin ini. Jadi gimana, Pak? Kapan saya beli rumah? Kapan saya punya mobil? Jawaban ketiga. Dan ini memang sesuai dengan sunnah nabi, yaitu mulai bisnis, Bapak Ibu. Rasul memulai bisnis ketika usia masih 12 tahun. Yang kedua, kabar bagusnya, Bapak Ibu, usaha ini Anda enggak mesti full time. Anda bisa jalankan ini part time, Bapak Ibu. 8 jam kah per minggu? 10 jam? 11 jam? Yang pasti bukan 1 jam, Bapak Ibu. Kalau 1 jam seminggu, namanya sholat jumat. Enggak bisa sukses dengan cara seperti itu. Kalau orang cuma sholat jumat, enggak sholat 5 waktu. Sama juga, bener enggak? Oke? Nah, terutama yang ketiga ini, Bapak Ibu. Anda harus memiliki tiket. Pak, saya paling enggak bisa ngeyakinin orang. Banyak yang berpikir seperti itu di bisnis ini. Kabar bagus, Anda kalau berpikir seperti itu, udah salah. Bisnis ini bukan meyakinkan orang, Bapak Ibu. Bisnis ini yaudah, ajak teman ke pertemuan, Bapak Ibu. Biar pertemuan yang meyakinkan. Bagaimana kita mau yakinin? Kita baru mulai, bener enggak? Bawa ke visi seminar, bawa ke OP, Bapak Ibu. Biar pertemuan yang meyakinkan dia. Nah, pertanyaan utamanya ya, Anda harus stok tiketnya, Bapak Ibu. Konsultasikan nanti ke pengundang Anda. Harus sering-sering ya. Di luar sana orang rela-rela loh, ngutang. Orang rela-rela demi bisa masuk ke komunitas elit, bener enggak? Di visi seminar, orang-orang sukses itu turun ke lapangan. Anda bisa ketemu, Anda bisa salaman, Anda bahkan nanti bisa bekerja di lapangan bersama mereka. Di luaran banyak yang sukses, tapi belum tentu bisa ngajak kita, bener enggak? Tapi di nature marketing, orang-orang sukses ngajak orang lebih banyak, Bapak Ibu ya. Yang keempat, Anda harus bikin daftar nama, Bapak Ibu. Sederhananya aja. Apabila tidak dibeli waktu, bikin 50 nama per orang. Sulit apa gampang? Buka WhatsApp Anda, saya yakin semua lebih dari 50, bener? Kalau enggak punya WhatsApp, ingat dulu sekolah satu kelas isinya berapa? 48, 50, ya? Pasti lebih ya? Teman-teman kita itu punya enggak 50 nama yang berbeda juga? Artinya kita punya 50 kali 50. Ada 2.500 nama yang bisa kita ajak kerjasama, Bapak Ibu. Butuh berapa untuk sukses di bisnis ini, Bapak Ibu? Kalau Anda cuma pengen pasif income yang biasa-biasa aja, kabar bagusnya dua orang aja udah cukup. Asal aktif, kita sudah punya aset, Bapak Ibu. Jadi jarak Anda, posisi sekarang sampai impian Anda, cuma di dua orang, Bapak Ibu. Tugas kita adalah membagi informasi sebanyak-banyaknya ke 2.500 orang ini. Masuk akal enggak dari 2.500, yang enggak mau 2.498. Yang serius cuma dua. Kalau nanya ke saya, Bapak Ibu, teman kuliah ada enggak apa yang jalanin? Enggak ada. Teman sekolah? Enggak ada. Keluarga? Baru terakhir adik saya, pas terima BMW dia baru mau jalan. Jadi saya sampai titik God Lion ini, Bapak Ibu, tidak satu pun teman saya yang jalan, tidak satu pun keluarga saya yang jalan, Bapak Ibu. Orang-orang yang saya kenal di bisnis ini, semua dari orang yang tidak saya kenal, tapi tetap bisa berhasil, Bapak Ibu. Nah, Pak, 2.500 saya gempor, Pak, disamperin semua. Nanti ada caranya, Anda beli namanya starter pack, ada cara untuk memprioritaskan siapa duluan yang dipresentasi. Kalau Anda ikutin sistemnya, bisnis ini bisa jalan, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bikin sistem sendiri, Anda akan terbentur-bentur nantinya. Oke? Yang kelima, mulailah dari paket, platinum, Bapak Ibu. Kenapa, Pak, presentasi bonus itu maksimal? Anda si A capek, si B capek, tapi beda paket, beda bonus. Yang kedua, stok produk aman. Zaman sekarang, wih, ini predator produk, gila, benar-benar, Bapak Ibu ya. Saya di Jakarta, barusan WAWA itu cuma cari spirulina doang. Kalau Anda sudah platinum, aman, Bapak Ibu. Udah kayak punya toko, Bapak Ibu. Yang ketiga, duplikasi. Kalau Anda platinum, cerita ke teman yang lain, pede enggak? Yuk, platinum, gua platinum. Kalau Anda, yuk, platinum. Lo, bronze. Dusentil, Bapak Ibu. Iya enggak? Yang keempat, semua reward. Ujung-ujungnya, kita harus, platinum, Bapak Ibu. Kalau bisa sekaligus, kenapa mesti dicicil? Kita pengen sukses, bukan pengen lama-lamaan sukses. Benar enggak? Perbandingannya jauh sekali. Bahkan kalau Anda bandingkan dengan franchise, Bapak Ibu, kita cerita tadi ya, fast food, fast food. Ada enggak yang bisa mulai 11 juta? Es kepal milo? Bahkan tahu bulat, enggak dapat 11 juta. Tahu kerikil loh mungkin kalau 11 juta. Nah, Bapak Ibu ya, saya yakin ya, beberapa dari Anda, banyak yang pengen serius ngejar platinum. Ada yang punya modal, ada yang enggak punya modal. Tapi saat ini, Bapak Ibu, saya tidak sedang tanya, Anda punya modal atau tidak? Enggak. Saya tidak tanya, Anda mau mulai sekarang atau nanti? Enggak. Tapi Bapak Ibu, sebagai tim, kita sangat pengen, mau banget, buat Anda yang benar-benar serius, ngejar platinum, supaya kita bisa jadi partner yang serius juga. Bapak Ibu, bagi Anda yang memang punya modalnya, silahkan Bapak Ibu, ambil platinum ini. Ini peluang yang benar-benar emas. Di luaran sana, usaha-usaha di luaran, luar biasa. Bahkan mungkin untuk usaha konvensional, buka grobak, habisnya juga mungkin segitu. Benar enggak? Ya? Nah, pertanyaannya Pak, kalau uangnya enggak cukup, gimana Pak? Anda pertama harus sadar ini dulu. Pilih mana, uang bekerja untuk Anda atau Anda bekerja untuk uang? Mau yang merah atau yang biru? Tapi yang kita lakukan sehari-hari, yang merah atau yang biru? Kenapa? Pengennya merah, yang dilakukan biru. Kenapa? Robert Kiyosaki bilang, orang yang kehilangan uang, orang yang takut kehilangan uang, justru adalah orang yang paling banyak kehilangan uang. Anda takut banget ngeluarin duit buat platinum, tapi faktanya mobil kredit, rumah kredit, istri kredit. Ada yang minyem duit buat nikah belum bayar-bayar sampai sekarang? Iya enggak? kira-kira bunga yang Anda keluarkan lebih besar enggak daripada yang platinum? Lebih Pak. Bunga rumah itu luar biasa, bunga mobil juga dua kali lipat lebih. Kenapa enggak Anda sisihkan uang 11 juta untuk bangun bisnis ini supaya beli rumahnya gratis, cash, beli mobil gratis, istri kalau perlu empat. Tadi pesen buat yang tua-tua gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya, kalau enggak bisa adil, ancaman yang neraka nanti Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu, biasakanlah, jangan mendewakan uang. Pengusaha paling enggak pernah mau uangnya itu diem di bank. Benar enggak? Pengusaha ketika punya satu miliar, mungkin yang dia simpen cuma 300 juta. Yang 700 jutanya diapain? Diputer buat usaha, benar enggak? Tapi lucunya, orang yang memang takut kehilangan uang, punya duit satu juta aja, dikunci Pak, digembok. Mereka latihan Bapak Ibu. Pertama saran saya, atur keuangan Anda. Anda pengen platinum, tapi duit Anda cuma 5 juta. Anda bisa kejar paket promo. Anda mungkin ambil di gold, Anda sponsorin dua orang lagi, Anda bisa enggak jadi platinum? Bisa Pak Ibu. Pak, saya cuma punya 5 juta, tapi di rumah punya kebutuhan, wajib dan sebagainya. Oke, enggak perlu ngambil gold. Anda ambil silver, 50% duit Anda tetap taruh kantong buat pegangan, tapi 50% duit Anda harus puter. Bukan tujuannya soal produk, tapi kembali, kapan Anda beli rumah, kapan Anda beli mobil, kapan Anda bebas hutang. Pak, saya ini mahasiswa. Ya enggak? Kayak saya persis tadi. Anda cuma punya 300 ribu, puter 300 ribu itu menjadi 600 ribu. 600 ribu jangan dipakai dulu. Puter menjadi berapa? 1,2. 1,2 puter jadi 2,4. 2,4 puter jadi 4,8. Itulah yang namanya pengusaha Bapak Ibu. Dia bisa memutar keadaan apapun kurangannya dia. Jadi saran saya Bapak Ibu, pilih paket yang pas dengan Anda. Apapun itu paketnya, Anda bisa mulai dengan cara jualan. Saya juga di awal, itu waktu itu mulai dengan cara jualan. Saya banyak sekali grup-grup anak sekolah yang enggak punya penghasilan, tapi tetap bisa platinum. Kenapa? Karena mereka bisa memutar produknya. Kabar bagusnya produk kita bestseller Bapak Ibu. Saya selalu seperti itu ajarkan ke grup. Mau mulai cuma 300 ribu, ya silahkan. Tapi saran saya, kalau Anda benar-benar punya uang Bapak Ibu, langsung ambil paket membership. Karena kalau Anda mulai tidak dengan membership, Anda mulai dengan jualan, pengalaman saya enggak terlalu cepat nanti. Mendingan mana? Jualan sendirian, apa jualan rame-rame? Rame-rame. Kroyokan Bapak Ibu. Itulah yang membedakan. Jangan sampai cuma menghemat uang 1-2 juta, tapi perkembangan bisnis kita lambat. Setuju? Setuju. Oke. Ini pesan ya Bapak Ibu. Make a short step with a long vision. Ambil keputusan kecil Bapak Ibu ya. Baca bismillah. Keputusannya kecil sih, tapi visinya gede enggak? Saya mulai hanya dengan 300 ribu. Tapi mobil BMW, Toyota Vios, motor saya juga lupa beberapa, keliling sudah berapa negara Bapak Ibu. Ya. Kuncinya kalau di saya Bapak Ibu. Ya mulai. Ambil keputusan kecil dan baca. Bismillah Bapak Ibu. Malah sebaliknya, Pak nanti Pak tunggu gajian. Pak nanti tunggu anak saya sekolah. Pak nanti tunggu saya lulus kuliah. Pak saya mau fokus dulu. Anda perhatikan perusahaan-perusahaan ini. Apa ini? Apple. Memulai bisnisnya di garasi. Google. Anda tahu ya sekarang asetnya benar-benar teriliunan. Mulainya dari mana? Garasi. Amazon di garasi. Harley Davidson yang satu motornya harga bisa 501 miliar. Mulainya di garasi. Walt Disney memulai di garasi. Metal memulai di garasi. Orang-orang sukses. Belum tentu mereka yang punya modal. Tapi orang-orang sukses yang mau memulai seberapa kecil pun langkanya. Tapi visinya jauh Bapak Ibu. Tidak perlu nunggu Anda bisa platinum. Tidak perlu nunggu Anda bisa gold. Yang penting mulai. Tuji ya? Nah disini Bapak Ibu. Ini yang paling menentukan Bapak Ibu sebenarnya. Anda boleh lupakan itu semua Bapak Ibu. Tapi tolong ingat ini. Hidup terpaksa atau memberikan yang terbaik buat keluarga. Saya Bapak Ibu sebagai pria dari dulu dream saya yang ini. Saya takut ketika saya sudah punya keluarga saya gak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Makin hari kondisi makin sulit. Banyak supir grep. Bahkan Ibu baru punya bayi. Tapi nyari nafkah buat anaknya. Bahkan banyak anak-anak SMA sekarang nyari penghasilan buat nyadupinnya. Atau Anda mau jalankan bisnis ini. Beri yang terbaik buat keluarga Anda. Kemampuan bertanggung jawab seorang amanah keluarga adalah tolak ukur seorang pria Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang gagal. Kita yang berlangsakan. Kita yang males. Kita yang gak mau berbuat apa-apa. Tapi anak istri orang tua kita yang harus susah. Kapan beli rumah? Mau sampai kapan dikontrakan? Jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah punya anak. Jangan sampai anak kita menjadi korban Bapak Ibu. Kalau kita gak punya warisan anak kita yang harus susah-susahan. Ini foto viral juga ya di Jakarta ya. Saya gak pengen rumah yang gede ya Pak. Yang penting layak. Yuk kita kejar bareng-bareng. Selama ini kalau Anda hadapin hidup sendirian, yuk kita bareng-bareng. Sibuk Pak? Atau mau bebas? Jabatan makin tinggi kok makin stres? Ini salah satu kesaksiannya. Ini grup saya. Beliau mulai ini juga di Jawa Timur. Pak Ahmad Putra Andika seorang kepala cabang. Targetnya makin biasa, makin hari makin tinggi. Tapi lewat bisnis Tiansi, dia bisa pecat bosnya. Dia sekarang sudah freedom. Dia bisa hidup dari Tiansi Bapak Ibu. Nikah biaya sendiri atau nyusain banyak orang Bapak Ibu. Di sini saya paling salut sama istri saya Bapak Ibu ya. Ketika kita nikah, saya cuma bisa kasih secukupnya. Tapi dia Bapak Ibu, itu hampir bisa dibilang membiayai semuanya. Apa latar belakang beliau? Nanti suatu saat pun dia akan cerita. Istri saya juga seorang distributor Tiansi Bapak Ibu. Dia seorang wanita mandiri yang punya penghasilan sendiri. Tapi tetap bisa ngurus anak-anaknya Bapak Ibu. Itulah profesi Tiansi Bapak Ibu. Sukses sendiri atau tidak bisa membantu orang lain. Tapi di Tiansi Bapak Ibu, kita bisa rubah semua. Saya sering bilang, lukisan di Perancis ini Bapak Ibu ya, ini tempat benar-benar lukisan-lukisan mahal. Kalau saya bilang, pelukis itu merubah kanvas putih menjadi lukisan yang indah. Tukang patung, pemahat patung merubah batu yang polos menjadi patung yang indah. Tapi distributor MLM, distributor network marketing merubah manusia-manusia yang biasa, yang serba kekurangan menjadi pribadi yang hebat Bapak Ibu. Profesi kita luar biasa sekali. Banyak yang awalnya cuma preman Bapak Ibu. Bebas dari hutang atau terus gali lubang, tutup lubang. Ini ada seorang grup saya, masih bintang 6 waktu itu. Seorang anak sekolah Bapak Ibu. Bisa membebaskan hutang orang tuanya yang hanya tukang cuci. Bahkan sekarang lagi bangun rumah buat orang tuanya Bapak Ibu. Ini Pak Ale, memulai usaha ini waktu itu hutang 40 juta. Sekarang bisa lunas dari usaha ini. Bahkan bisa lunaskan hutang orang tuanya di bang 140 juta. Hasil dari Tiansi Bapak Ibu. Wujudkan semua impian Anda Bapak Ibu bersama tim Anda. Bukan seberapa besar masalah di depan kita, tapi siapa yang di samping kita. Nah Bapak Ibu, saya makin kagum liat network marketing Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya? Mungkin Anda meremehkan bisnis ini, ah itu mah jualan-jualan. Itu mah iming-iming. Tapi Anda tadi sudah liat semua itu ya. 300 ribu, tapi bisa merubah banyak orang di dunia Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke bisa berubah dari bisnis network marketing. Akhirnya saya pelajarin Bapak Ibu, kenapa kok bisnis ini bisa luar biasa? Ternyata saya menemukan dua jawaban. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa network marketing ini benar-benar luar biasa? Ada sebuah hadis, Sabda Rasul, kalau Anda membantu perkara orang lain, maka Allah yang membantu perkara Anda Bapak Ibu. Yang kedua, Robert Kiyosaki, network marketing is a perfect business for people who like helping people. Makanya jangan heran, di network marketing rejeki melimpah luas Bapak Ibu. Karena kita disini saling membantu Bapak Ibu. Jadi Allah Bapak Ibu, bukan memilih orang-orang yang kuat. Allah bukan memilih orang-orang yang tepat. Tapi Allah menguatkan orang-orang yang mau benar-benar maju. Allah memilih, menguatkan orang-orang yang dia pilih. Bapak Ibu. Bukan MLM-nya yang hebat. Bukan juga tiansinya bahkan yang hebat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah pengen menunjukkan kebesarannya. Buat Anda yang benar-benar bersilaturahmi, Anda yang benar-benar habluminanas, Anda yang benar-benar saling membantu orang lain, Bapak Ibu. Allah akan bereskan urusan-urusan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan soal produk-produkan, ini bukan soal duit-duitan. Ini jauh di atas itu, Bapak Ibu. Manfaat dari bisnis ini sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Yang pasti, Bapak Ibu. Yang saya tahu, Bapak Ibu. Kita mungkin selama ini, kita sudah punya kekurangan uang. Ekonomi makin sulit, Pak. Pegang prinsip ini. Anda jalankan bisnis ini, bantu lebih banyak orang. Allah akan ganti kekurangan uang Anda, menjadi financial freedom, Bapak Ibu. Anda yang jalankan bisnis ini, Pak, saya di kantor sudah stres. Yuk, merapat yuk. Kita bantu lebih banyak orang melalui bisnis ini, Bapak Ibu. Allah akan ganti kesibukan Anda, stres Anda menjadi kebebasan finansial, kebebasan waktu, Bapak Ibu. Bebas pikiran kita, Bapak Ibu. Anda ketika jalankan bisnis ini, Anda mungkin ngerasa dihina orang. Anda mungkin dijauhi teman-teman Anda. Tapi ingat, Bapak Ibu, bantu lebih banyak orang. Allah akan rubah hinaan tadi, menjadi kebanggaan keluarga, ketika Anda menjadi tulang punggung keluarga Anda nantinya, Bapak Ibu. Anda yang sudah capek, jalankan bisnis ini. Anda sudah nangis, Bapak Ibu. Hancur, Pak. Ini bisnis berantakan. Saya nggak tahu lagi mau cari. Jalanin, bantu lebih banyak orang, Bapak Ibu. Anda akan tetap nangis, tapi nanti ada nangisnya di panggung penerimaan reward Anda, ketika Anda terima mobil bawah Anda. Dan ketika Anda sukses, Anda ceritakan, cerita sukses Anda di seluruh Indonesia, dan ketika itu akan ada orang yang menyelamin, Pak, terima kasih, karena saya datang seminar Anda, hidup saya berubah. Disitulah amal jariah dari bisnis ini, Bapak Ibu, yang mengantarkan kita ke pintu sorga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur harus sukses. Respect your dreams.